Sewaktu dia mau minum dari kopi tersebut, Abiyah Abdullah bin Al-Haddad, bin Abi Al-Haddad langsung menegur kepadanya. Yang fulan, yang fulan yang di belakang itu. Entabih katanya, lihat itu di kopi itu, ada lalat, jangan kau minum lalat itu, jangan kau makan lalat. Apa yang dibawa oleh, yang disusun oleh Abiyah Abdullah bin Al-Haddad, kenapa? Karena sudah diakui oleh ulamak dunia, dari keilmuannya, dari kewaliannya, diakui oleh semua penjuru dunia. Abiyah Abdullah bin Al-Haddad memang buta matanya, tapi hatinya tidak buta, hatinya bisa memandang. Dari karomaknya, Abiyah Abdullah bin Al-Haddad, ada satu orang di kota Tarim tersebut, mengingkari keutamaan daripada kehebatan, Abiyah Abdullah bin Al-Haddad. Apa orangnya kumpul-kumpul, hadir, padahal orangnya buta, tidak bisa melihat. Dia ada syekh, sesuatu yang dia ingkari, padahal Abiyah Abdullah bin Al-Haddad. Akhirnya, dia ingin tahu apa, bagaimana, belajarnya itu. Hadir akhirnya di majlis, Abiyah Abdullah bin Al-Haddad. Akhirnya dia hadir pun paling belakang, karena bukan ingin belajar. Dia hadir bukan ingin belajar, dia hadir paling belakang. Terus, di tempat tersebut dibagikan kopi, kopi kecil-kecil kalau ditarim itu biasa. Dia dibagikan minumannya itu, bukan seperti kita, ini bagus, ini cangkir, ini. Kalau di sana, ini kecil-kecil. Bukannya dua kali teguk, sekali teguk, habis. Jadi, dibagikan, dia di paling belakang, dia dibagikan dapat, daripada minuman tersebut. Terus, di dalam hatinya, dia lihat apa yang dihadiri dari majlis tersebut. Tidak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya, biasa saja yang dia dengar. Dari Abiyah Abdullah bin Al-Haddad dan juga yang murid-murid yang lainnya, dia belajar biasa saja. Akhirnya, setelah dibagikan, dia ada perasaan mau minum. Apa yang dibagikan tersebut. Sewaktu dia mau minum dari kopi tersebut, Abiyah Abdullah bin Al-Haddad, bin Abiyah Al-Haddad langsung menegur kepadanya. Yang fulan, yang fulan, yang di belakang itu. Entah, betulnya. Lihat, itu di kopi itu. Ada lalatnya. Jangan kau minum lalat itu. Jangan mau makan lalat. Langsung dia kebingungan. Ya Allah. Aku yang paling belakang. Aku yang melek ini, yang matanya melihat ini, tidak tahu. Itu di dalamnya adalah? Ada lalat. Akhirnya, dia bertobat kepada Allah. Dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan majlisnya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sampai dia meninggal. Ya. Itulah. Ke apa? Karomah daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Al-Haddad. Ini memang banyak sekali aromahnya. Keutamaannya banyak sekali. Dan juga, rotipnya ini juga. Banyak daripada Mujarrod. Yang punya utang, baca wirid. Baca rotip ini. Yang punya hajat, dia baca rotip dari awal sampai akhir. Dia baca. Kenapa? Sudah banyak orang-orang yang mendapatkan apa yang telah dihajatkan, yang diinginkan. Waktu kita membaca rotip Al-Habib Abdullah bin Al-Habib bin Al-Haddad. Maka dari itu, banyak daripada ulama, mereka apa? Mengakui. Ya. Jadi, mereka mengakui keutamaan-keutamaan daripada rotip Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang paling hebat, yang paling besar dari keutamaan tersebut. Yaitu adalah apa? Ya. Menjamin. Meninggal dalam keadaan khusnul ha' khusnul ha' khusnul ha' timah. Ya. Jadi, menjamin Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Siapa yang membaca daripada rotipku ini dengan da'wam. Tapi, ya. Membacanya dengan da'wam. Setiap malam. Ya. Mau badal maghrib, mau badal isya. Ya. Mau laki, mau perempuan, mau kecil, mau besar. Baca dengan da'wam. Aku jamin. Ya. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Meninggalnya khusnul ha' timah. Ya. Siapa yang berani begini? Magom apa yang sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya. Sampai dia berani menjamin. Yang membaca karanganku susunanku ini. Ya. Dari rotipul ha' tadad ini. Jamin. Yang meninggal dalam keadaan khusnul ha'adzimah. Jamin. Yang meninggal dalam keadaan khusnul ha'adzimah. Dia melihat apa yang lain. Terima kasih.